Intro Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pagi ini kembali kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan Yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 4 hingga yang ke-8 Saya akan membaca ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 Firman Tuhan demikian Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada Saudara yang dikasih Tuhan tema pagi ini yaitu Mission Impossible Saudara bagi kita penggemar film yang dibintangi oleh Tom Cruise Maka tentunya kita tahu film Mission Impossible Film ini sangat laris Bahkan sampai saat ini ada begitu banyak orang yang menantikan diputarnya atau dirilisnya Film Mission Impossible yang ke-7 dan ke-8 Yang rilisnya tertunda oleh karena pandemi COVID-19 Nah dalam film ini selalu menceritakan tentang seseorang yang ditugaskan Untuk menyelesaikan satu misi yang berbahaya Misi ini seakan tidak mungkin diselesaikan dengan baik Karena kompleksnya dan sangat berbahaya misi ini Namun walaupun misi ini adalah misi yang sulit dan berbahaya Tetapi misi ini tetap dapat diselesaikan dengan baik oleh orang tersebut Saudara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Dia menunaikan tugas misi dari Allah Bapak Yaitu dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari kungkungan dosa Misi ini adalah misi yang tidak mudah Karena untuk dapat menyelesaikan misi ini Yesus yang adalah Tuhan dia harus datang ke dalam dunia Dia mau menjadi manusia Tujuannya apa saudara? Agar dia dapat memberitakan kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa Agar dia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan Sebagaimana kerinduan hati Bapak Dan membawa manusia untuk mengenal Yesus yang adalah Tuhan Anak Allah yang diutus oleh Allah Bapak Saudara semua dilakukannya untuk membawa manusia Mengenal Tuhan Mengerti kasih Allah dan diselamatkan oleh Tuhan Tuhan Yesus harus mengalami berbagai penderitaan Mengalami tantangan dan pergumulan yang tidak mudah untuk menyelesaikan misi ini Puncak penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan misi ini Adalah Yesus harus melewati jalan salib dan berkorban mati di kayu salib Penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah penderitaan yang luar biasa Karena begitu penderitanya Tuhan Yesus Ketika dia berada di kayu salib Dia mengatakan Eli, Eli lama sabatani Alaku, alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Namun di akhir penderitaan Yesus di kayu salib Sebelum ia mengembuskan nafas terakhir Tuhan Yesus mengatakan Sudah selesai Apa yang sudah selesai Kristus telah menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh Allah Bapak di dalam dunia ini Ia setia sampai akhir menjalankan misi pelayanan di dalam dunia ini Walaupun misi ini sepertinya misi yang impossible Misi yang tidak mungkin Sudara sebagai anak Tuhan kita telah diselamatkan oleh Kristus melalui misi yang sulit Yesus harus mati, harus berkorban bagi kita Untuk menjalankan misi yang ditugaskan oleh Allah Bapak kepadanya Untuk menyelamatkan kita Karena itu Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melanjutkan misi Allah Bapak Misi Kristus kepada dunia Kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan Kepada orang-orang yang masih hidup dalam dosa Misi ini tidak mudah Bahkan bagi kita mungkin adalah mission impossible Tetapi kita percaya sebagaimana janji Tuhan Bahwa dia akan menyertai kita Karena itu marilah kita tetap setia kepada panggilan Panggilan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang berdosa Panggilan untuk menyatakan kebenaran Panggilan untuk membawa orang kembali kepada Tuhan Dengan demikian sebagaimana Kristus dipermuliakan dihadapan Allah Bapak Maka kita kelak Ketika kita dapat menyelesaikan Misi ini dengan setia Tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan dengan setia Maka kita akan dipermuliakan dihadapan Allah Bapak Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Amin Ya buka jalan saat tiada jalan Dengan cara yang ajaib Di muka ngajakku Dia menuntutku Dan memeluk diriku Dengan kasih dan puan Tuhan Yesus memberkati kita